Menuju ke informasi pertama, pemirsa masuk nominasi penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2024. Kota Pekalongan paparkan inovasi kakap emas. Inovasi apakah itu berikut selengkapnya untuk Anda. Menjadi salah satu dari tiga kota di Provinsi Jawa Tengah dalam penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2024, pemerintah Kota Pekalongan menerima kunjungan tim verifikasi lapangan Provinsi Jawa Tengah pada selasa 6 Februari. Di tahun 2024 ini, Kota Pekalongan menggagas inovasi kakap emas yang berarti kembalikan kejayaan perairan Kota Pekalongan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ketua Tim Penilai Independen PPD Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Arifi Bowo, saat melihat paparan stakeholder terkait inovasi kakap emas di Teknopark Perikanan mengatakan bahwa pihaknya sudah turun ke beberapa titik untuk melihat dan tanya jawab dengan para pelaku atau stakeholder yang terlibat langsung dalam inovasi Kota Pekalongan dengan tema kakap emas. Setelah melihat kondisi di lapangan, pihaknya dapat melihat langsung hasil proses intervensi dan bisa membentuk keyakinan bahwa sektor perikanan berdampak signifikan di dalam membangun masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera. Hari ini adalah hari Tim Penilai Independen melihat inovasi daerah yang dilakukan di Kota Pekalongan. Pekalongan termasuk salah satu dari tiga kota di Jawa Tengah yang masuk nominasi untuk kita berikan penghargaan pembangunan daerah tahun 2024. Dan kami sudah turun ke lapangan tadi beberapa titik sudah kita lihat dan kami juga sudah wawancara dan tanya jawab tadi dengan para pelaku atau stakeholder yang terlibat langsung di dalam inovasi pembangunan daerah di Kota Pekalongan yang tema utamanya namanya kakak emas ya. Itu sebuah inovasi yang terintegrasi mulai dari tangkap, kemudian budidaya, dan yang lainnya dan melibatkan masyarakat dan kita akan coba melihat ini sebagai bagian daripada inovasi daerah yang bisa mendorong upaya pengurangan peniskinan, pengurangan pemangguran, pengangguran, dan mendorong sektor di perikanan di Kota Pekalongan. Sementara itu, Cahyek Tiwidigdo selaku Kepala Bapada Kota Pekalongan menerangkan bahwa inovasi kakak emas menaungi 19 inovasi sektor perikanan, baik perikanan tangkap, budidaya, maupun manajemen yang ada. Beberapa inovasi yang ada di dalam kakak emas, antara lain inovasi perikanan tangkap, yaitu TPI Lunas, yakni aktivitas lelang di TPI Kota Pekalongan yang tidak menunda pembayaran. Di lelang hari itu, dibayarkan hari itu juga. Kemudian menjaga kebersihan TPI untuk menjamin kualitas ikan yang dihasilkan. Menerapkan model lelang semi terbuka atau sampel, di mana kapal menurunkan ikan hanya sampel saja, sehingga ikan tidak keluar rantai dingin. Sedangkan inovasi perikanan budidaya, antara lain tambak milenial berteknologi super intensif di Kerapia, mendorong generasi muda bergabung. Pemberian bibit ikan nila, kolam bundar ikan lele terpadu di Ponpes Almaliki Kuripan Kertoharjo, dan lainnya. Inovasi yang di Kota Pekalongan itu namanya takap emas, kembalikan kejayaan perairan Kota Pekalongan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Inovasi ini menaungi 19 inovasi, baik di sektor perikanan tangkap, perikanan beridaya, maupun yang ada di manajemen. Kita harapkan akan mengangkat, akan menjadi pengikat semangat bersama, spirit bersama, untuk mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Pekalongan. Kalau di Kota Pekalongan sendiri ada apa saja ini Pak? Kalau di Kota Pekalongan kita... Tadi kan seperti Bandung Presto, terus ini ada apa lagi? Kekalongan, dari tiga hal yang dilihat, dari mulai yang perikanan tangkap, ditangkap kita ada inovasi yang ada di TPI, di TPI itu ada namanya Pelita, ada juga TPI Lunas. Di sana, untuk TPI Kota Pekalongan itu, aktivitas lelangnya itu tidak menunda pembayaran. Jadi, dilelang hari itu dan dibayarkan hari itu juga. Itu yang kemudian menyemangati para lelain atau bakul untuk bisa melaksanakan lelang yang ada di Kota Pekalongan. Lebih lanjut, pihaknya berharap inovasi yang dilakukan terus berjalan dengan baik dan dapat memberikan dampak kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.